Intro Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health Rambut adalah salah satu anggota tubuh yang sering menjadi pusat perhatian Karena itu kita harus menjaganya dengan baik Tentu hal tersebut tidaklah mudah ya Karena banyaknya masalah rambut yang ada seperti rambut berketombe atau bercabang Namun bukan hanya rambut berketombe atau bercabang saja yang menyebalkan Rambut berkutu juga dibenci oleh semua orang loh Rasa gatal berlebih yang disebabkan kutu di rambut bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita Maka kita pun harus menjadi sangat berhati-hati agar rambut tidak berkutu Lalu adakah kebiasaan yang bisa membuat kita menjadi kutuan? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah dia yang lakukan kebiasaan ini jika tidak ingin rambut jadi kutuan Versi dari Magenta Health Kutu rambut sobat adalah parasit yang hidup di kulit kepala dan mengakibatkan kulit kepala menjadi gatal Istilah medis untuk penyakit yang disebutkan oleh kutu rambut ini adalah pedikulosis kapitis Gejala kutu rambut adalah rasa gatal di kulit kepala yang dapat menyebar hingga ke leher dan telinga Rasa gatal ini timbul akibat reaksi kulit manusia terhadap tinja atau air liur kutu Rasa gatal di kulit kepala membuat penderita menggaruk kepala terus menerus Menggaruk kepala secara terus menerus akan menyebabkan kulit kepala menjadi terluka Dan jika luka tersebut terinfeksi bakteri akan munculnya nanah Berikut adalah kebiasaan yang harus dihindari agar rambut tidak berkutu Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Menggunakan sisir bergantian Karena tinggal di rambut maka barang-barang yang berkaitan dengan rambut harus kamu waspadai Sebagai perantara penyebaran kutu Salah satunya adalah sisir rambut Jika tak ingin tertular, antisipasi dengan tidak meminjamkan atau meminjam sisir rambut ke orang lain Selalu bawalah sisir milikmu sendiri dan jika meminjamkannya Pada orang lain pastikan orang tersebut tidak memiliki kutu rambut Jika tertular maka cuci sisir ya sobat sebelum menggunakannya kembali Jika perlu rendam sisir dalam air panas selama 10 menit untuk membuatnya semakin bersih Gunakan sikat gigi, tak terpakai untuk area sisir yang sulit dijangkau Menggunakan helm bergantian Jika tak terpaksa hindari meminjam helm karena bisa menjadi perantara penyebaran kutu rambut loh Terkadang karena males mengambil helm, kita dengan mudah meminjam helm teman atau sebaliknya Kita terbiasa meminjamkan helm pada teman tanpa memeriksa apakah teman tersebut memiliki kutu ataukah tidak Hal tersebut ternyata termasuk kebiasaan yang dapat menyebabkan rambut kita berkutu Kutu dewasa mampu berpindah dari rambut ke helm lalu kemudian mencari rambut lain untuk hidup dan bertelur Sobat, bukan hanya kutu dewasa yang bisa merambat di bagian dalam helm Anak kutu dan telurnya pun bisa menempel di dalamnya Ketika kita terpaksa meminjam helm atau memakai helm dari jasa ojek online Selalu gunakan pelindung rambut sebagai langkah antisipasi Jika terlanjur meminjam dan dalam, helm terdapat kutu untuk membunuh kutu rambut yang tinggal di helm Cukup cuci dengan bersih dan keringkan di bawah derik matahari Jangan menyemprotkan aerosol atau bahan kimia lainnya Karena bisa menyebabkan kerusakan pada helmmu Menggunakan bantal yang sama Sobat, bila terdapat anggota keluarga yang memiliki kutu rambut, kalian pun harus ekstra hati-hati Hindari menggunakan bantal yang sama Hal tersebut dikarenakan kutu rambut bisa menyebar lewat bantal dan bisa bertahan hidup cukup lama di atasnya Sebagai langkah antisipasi ini akan sangat baik Bila sobat dan saudara sobat memiliki bantal pribadi milik masing-masing Selain itu, untuk antisipasi lebih lanjut lakukan vakum debu dan tungau secara rutin ya Pada setiap bantalmu Saat ini ada banyak jasa vakum untuk membasmi tungau dan debu Cara ini bisa kamu gunakan karena lebih efektif untuk membersihkan bantal dan tempat tidur secara menyeluruh Buat jadwal rutin dengan jasa tersebut agar bantal serta tempat tidur aman Dari kutu rambut dan sobat tidak perlu was-was untuk tidur Namun bagaimana bila tiba-tiba sobat memiliki kutu rambut padahal tidak ada anggota keluarga yang berkutu Coba ingat kembali apakah sobat baru saja tidur di tempat lain dan menggunakan bantal lain Misalnya setelah menginap dari rumah teman atau penginapan Karena bisa saja waktu itu rambut sobat tertular kutu rambut Untuk mengantisipasi hal tersebut pastikan sebelum menggunakan bantal lain Cek dengan teliti kebersihan bantal Kibas-kibaskan dan bersihkan kalau perlu minta vakum bantal sebelum menggunakannya Siap melakukannya sobat? Menggunakan handuk yang sama Sadarkah sobat bahwa handuk adalah benda yang sangat mudah kotor Handuk kotor dan lembab membawa berbagai macam mikroba, bakteri, dan bisa menyebarkan penyakit Beberapa bakteri yang kerap ditemukan di handuk adalah E. coli dan Salmonella Walaupun begitu, merupakan kebiasaan banyak orang untuk menggunakan handuk dan membiarkan handuk di kepala Setelah mencuci rambut hingga rambut kering Pada proses itu, kutu rambut yang tidak mati karena sampo akan menempel di handuk Dan berpotensi menyebar ke orang lain Tak hanya kutu dewasa lho, telur kutu pun bisa menempel di handukmu Mereka tidak akan mati dalam waktu yang lama Bisa bertelur dan bahkan menetaskan telur tersebut pada handuk Karena siklus kutu yang sangat mudah bertumbuh dan berkembang Apalagi karena tekstur handuk yang kebanyakan berupa serabut-serabut halus yang mirip dengan rambut Maka kutu rambut akan merasa sangat nyaman untuk sementara tinggal di situ sebelum berpindah pada rambut yang lainnya Tentu sobat tidak mau bukan menjadi rumah pengganti untuk kutu rambut? Oleh karena itu tidak disarankan ya untuk berbagi handuk dengan orang lain? Menggunakan topi yang sama Wasp adalah ketika harus meminjam topi atau penutup kepala milik orang lain Begitu pula dengan wig, jilbab, dan benda-benda lain yang memiliki kontak langsung dengan rambut orang Kutu dewasa sobat hanya bisa hidup sehari di luar kepala manusia karena mereka membutuhkan darah untuk dimakan Meski kutu tidak memiliki waktu yang terlalu lama bila terpisah dari manusia Namun sebelum mati mereka tetap bisa bertelur dan telur kutu bisa bertahan hingga seminggu lebih Wah mengerikan bukan? Akan sangat mungkin bagi kutu atau telur kutu yang menempel di dalam topi pada jilbab ataupun wig tersebut Akan berpindah ke rambutmu karena sobat bergantian memakai barang-barang tersebut Waktu yang dibutuhkan kutu dan telur untuk berpindah pun sangatlah singkat Mungkin saja saat sobat ingin meminjam topi teman sebentar untuk berfoto Namun kutu dan telur yang ada di dalamnya sudah berpindah tempat dan bersarang pada rambutmu Sungguh mengerikan bukan? Oleh sebab itu akan sangat aman ya bila sobat memakai topi sendiri Tidak meminjam atau meminjamkan topi sobat kepada orang lain Demi mencegah penularan kutu rambut yang bisa saja terjadi Berpalukan Lebih dari 90% penularan kutu rambut disebabkan oleh kontak rambut ke rambut Kita bisa tertular kutu dari orang lain lewat beberapa cara Misalnya dengan berpelukan Saat berpelukan tentu rambut kita atau kepala kita akan menempel pada rambut atau kepala orang yang kita peluk Walau orang tersebut atau sobat memakai penutup kepala Masih tetap ada kemungkinan loh kutu rambut bisa berpindah pada rambutmu Berpelukan sekedar melakukan swab foto atau selfie pun bisa menjadi kesempatan penularan Tidak banyak orang tahu bahwa kutu sangat suka dengan rambut sehat dan bersih ya Karena akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan makanan yaitu darah Sehingga kutu akan sering berpindah pada rambut baru bila ada kesempatan Di kulit kepala dan rambut yang bersih itulah kutu rambut akan menggigit Membuat sarang dan bertelur hingga rambut yang mulanya sehat dan bersih menjadi gatal, kotor, terluka, dan juga rusak Tentu sobat tidak ingin memiliki rambut berkutu bukan? Oleh sebab itu sangat disarankan ya untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang telah disebutkan tadi Karena meskipun kutu tak bisa melompat atau terbang, kemungkinan tertular akan cepat jika kita sering menghabiskan waktu dengan orang yang memiliki kutu rambut Apalagi jika bagian rambut tidak terlindungi dan sengaja diurai serta sobat melakukan kontak langsung dengan rambut tersebut Nah apakah sobat punya cara lain untuk menghindari terkena kutu rambut? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!